Isu terkait hak anak dan kesejahteraan anak menjadi perhatian banyak pihak, diantaranya para pegiat sosial yang tergabung dalam Yayasan Abang Empok Sahabat Anak atau YAMSA. Yayasan Abang Empok Sahabat Anak atau YAMSA menggelar bakti sosial untuk anak Rusunawa Pesaki, Jakarta Barat pada Sabtu 15 Februari 2020. YAMSA adalah lembaga sosial nirlaba yang menyuarakan pemenuhan hak asasi dan mendukung gerakan anti kekerasan pada anak. Acara ini diikuti lebih dari 150 anak usia 8 hingga 13 tahun yang merupakan korban penggusuran di Jakarta. Acara ini diisi oleh sejumlah kegiatan diantaranya pemeriksaan jantung, sosialisasi stop bullying, dan belajar sablon secara digital. Pendahara YAMSA, Tirza Samula mengatakan, di DKI Jakarta ada lebih dari 2.000 kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Tirza, YAMSA ingin mengedukasi semua pihak agar kasus kekerasan terhadap anak tidak berulang. Fokus kami adalah di DKI Jakarta. Kenapa? Karena pendiri kami, Pok Nur Asia Uno, itu kebetulan budayanya Betawi ya. Dan kami menemukan berdasarkan pengawas kami yang mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak, itu di DKI Jakarta saja sudah, yang tidak terliput oleh media saja sudah lebih dari 2.000 kasus per tahun. Tidak seluruh Indonesia ya. Jadi kami fokusnya di sini. Fokusnya sosialisasi apa itu hak anak, apa itu kekerasan terhadap anak. Tirza menambahkan, acara bakti sosial ini didukung sejumlah pihak, diantaranya Yayasan Jantung Indonesia, Komunitas Sudah Dong, serta PT Rino Indonesia Sukses dan Koze Indonesia Sukses. Yayasan Abang Empok Sahabat Anak atau YAMSA dibentuk pada September 2015. Yayasan ini diisi oleh sejumlah orang yang peduli dengan hak anak dan berasal dari lintas agama, budaya, suku, dan profesi. Julia Horisman, Sebastian Dimas, JawaPosTV.